Intro C2 Halaman 23 Iklabe Yaitu, jika non-sukun atau tanwin bertemu bak, maka suara non-sukun atau tanwin berubah atau ditukar menjadi mim dengan dengung empat harokat. Perhatikan. C2 Halaman 24 Idhar Non-sukun atau tanwin dibaca idhar atau jelas apabila bertemu dengan salah satu huruf hamzah ha'kho' a'inwoyn ha'k. Bacalah latihan di bawah ini dengan wakof. Perhatikan. Wajannatin al-fafah Man adhinallah Atakan hisabah Naran ha'miyah Shai'in khalaqah Yawma'idhin khasihah Wali'an'amikum Li'yawmin azim Ajakrun gha'iru mamnun Afuwan ghafura In huwa'in huwa In huwa illa dhikru lil'alamin C2 Halaman 25 Ikhfa Non-sukun atau tanwin dibaca samar atau dengung selama empat harokat. Apabila bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini atau lima belas huruf. Perhatikan. Man tawalla wa kafar Fa'amma man thakulat mawazinuh Wa la yughni min ju'a Khoba man dasahha Naran da talhab Khuliko mimma indafiqo C2 Halaman 26 Ingat Non-sukun atau tanwin bertemu dengan selain Hamzah Ha'kho' ain guin ha'k Maka membacanya Tidak idhhar Tanda mat atau layar Apabila wakof harus dibaca dua harokat. Perhatikan. Aflaha man zakkaha Innal insana layatoh Fawqakum sab'an shidada An sholatihim sahun To'amun illa min duri'a Sanu qa'ri'u kafala tangsa C2 Halaman 27 Nun-sukun atau tanwin bertemu dengan selain Hamzah Ha'kho' ain guin ha'k Berarti tidak idhhar Perhatikan. To'amun illa min duri'a To'amun illa min duri'a Fawqakum sab'un illa min duri'a C2 Halaman 28 Huruf yang bertasdid Cara mewakofkannya adalah Ditekan dan ditahan dua harokat Kecuali Nun-tasdid dan Mim-tasdid Setiap akhir baris Bacaan diwakofkan Demikian pula Halaman-halaman berikutnya Perhatikan Rabbuhu bi kalimatin Fa'athamahun Fa'kathalika alqassamiri Wa'at'aimu alqani'a wal mu'tar Fa'nabaznahum fil yam Rudduha'a alay Ba'at'aimu alqassamiri